Android merupakan sistem operasi untuk smartphone yang kini telah banyak digunakan di dunia. Di samping itu, Android juga dapat digunakan untuk mendownload berbagai macam aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan kalian. Bahkan, kini telah tersedia beragam aplikasi yang memungkinkan pengguna Android untuk merut HP-nya. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di channel RDS Indo. Kali ini saya akan coba sharing kepada kalian cara yang benar root HP tanpa menggunakan PC atau laptop. Sebelum saya lanjutkan ke cara penginstalannya, alangkah baiknya kalian fahami terlebih dahulu apa itu root dan tujuan root itu sendiri. Saya akan jelaskan sedikit fungsi dari root. Fungsi dari root sendiri akan memberikan anda hak istimewa untuk mengubah ataupun menginstal perangkat lunak yang biasanya tidak diizinkan oleh pabrikan. Fungsi ini memang mampu memberikan akses lebih luas terhadap sistem Android. Kalian sebagai pemilik ponsel Android tentunya ingin memiliki kontrol lebih besar atas pengaturan, fitur, dan kinerja ponsel. Pada dasarnya, routing berarti mendapatkan hak administratif, atau dalam istilah Linux dan Android biasa disebut dengan root. Dengan root, akan dapat menambah, mengurangi, atau memodifikasi file-file yang ada pada ponsel Android. Ada banyak kasus bahwa di dalam sistem bawaan Android sudah mempunyai beberapa aplikasi, di mana aplikasi tersebut tidak bisa dihapus begitu saja. Dengan melakukan root, kalian bisa mengunlock file-file tersebut, sehingga kalian bisa dapat menjadi administrator secara penuh dan bebas beraktivitas untuk memaksimalkan kinerja Android. Bahkan kalian bisa menghapus aplikasi bawaan Android yang tidak diperlukan. Sampai di sini, apakah kalian sudah siap untuk melakukan root? Yuk, simak tutorialnya. Terima kasih telah menonton! Syarat utama untuk melakukan root, pastikan bahwa HP Android kalian sudah unlock bootloader dan sudah terinstal TWRP. Pada percobaan ini, saya menggunakan handphone Xiaomi. Siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa download di kolom deskripsi. Tahap awal adalah kalian harus masuk ke mode TWRP terlebih dahulu dengan cara Matikan handphone kalian, jika handphone kalian sudah dalam keadaan mati, kalian tinggal menekan tombol power, plus tombol volume atas secara bersamaan dan tahan hingga masuk ke mode TWRP. Dan jika kalian memilih dengan cara merestart atau mulai ulang, kalian tinggal tahan tombol volume atas saja sampai masuk ke mode TWRP. Silahkan kalian pilih menu install, lalu pilih magis zip yang telah kalian download tadi. Untuk memperbundah pencariannya, saya pindahkan file magis tersebut ke flash disk. Pilih magis. Maka magis tersebut akan secara otomatis terinstall. Tunggu beberapa saat hingga proses root selesai. Jika sudah selesai, pilih wipe. Sampai di sini proses root sudah selesai, dan kalian tinggal melakukan reboot HP kalian. Ada beberapa kasus, proses root berhasil akan tetapi setelah reboot, file magis tersebut menghilang begitu saja. Untuk berjaga-jaga agar magis tersebut berhasil, kalian bisa install file yang sudah saya sediakan. Jika sudah terinstall, kalian bisa mereboot HP kalian. jika logonya seperti ini, berarti magis tersebut minta di-update. Lakukan update dan install seperti biasa. jika sudah tersebut berhasil, sampai di sini, handphone kalian sudah siap digunakan. Terima kasih telah mendukung channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini akan membagikan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!